Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Selamat berjumpa kembali ya. Sebelum mulai kita berdoa. Sebaiknya berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Jadi terima kasih sudah bergabung ya. Bagi yang sudah bergabung disini ada sekitar... Serta tiga, empat orang lah. Oke. Bapak ucapkan selamat menurunkan ibadah puasa ya. Semoga dikerima amal ibadah kita. Berbanyak ibadah. Ini termasuk ibadah juga ya. Belajar ini adalah termasuk ibadah. Jadi kalian join disini dan menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah juga. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga mendapatkan pahala. Oke. Sudah lama kita tidak jumpa ya. Jadi kali ini kita jumpa. Ini sudah sekitar beberapa minggu yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat ya tentang materi yang sebelumnya. Itu tentang pembiasan ya. Jadi pembiasan yang terjadi itu karena ada perbedaan medium. Nah, coba pengengetkan teman-teman balik. Nah, kali ini kita akan membahas masih pembiasan juga. Tetapi yang terjadi pada lensa tipis. Jadi lensa yang umumnya seperti kalian lihat itu kacamata misalnya. Kalau ada yang matanya terabun jauh misalnya, dia menggunakan kaca panah. Yang minus. Minus berapa? Tadi-tadi gitu ya. Minus satu, minus dua. Nah, itu disebut dengan kuat lensanya. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang bagaimana pembiasan itu terjadi pada lensa tipisnya. Jadi ada benda, kemudian ada bayangan. Sebelumnya kita sudah bahas tentang pemantulan ya pada cermin cembung dan cekung. Nah, kali ini kita akan bahasnya tentang lensa. Oke, ini Bapak akan share screen dulu ya. Oke, ini ada lensa tipis. Diharapkan kalian dapat ya, ini indikator pembelajarannya. Pertama, memahami pembiasan cahaya pada lensa. Kemudian menghitung letak bayangan pada lensa. Jadi pada pembiasan lensanya, kita akan letak bayangannya. Kemudian bisa menentukan pembesaran bayangan. Kemudian menentukan sifat bayangan yang terbentuk. Nah, yang pertama kita lihat tentang lensa cembung. Nah, jadi kalau diperhatikan di sini, lensa cembung bentuknya seperti ini ya, cembung. Nah, di sini juga ada cembungan sebelah dalam dan sebelah luar. Nah, yang sebelah kanan ini kita anggap sebagai sumber cahayanya. Sebelah kanan, sumber cahayanya. Sorry, sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini si F2 ini sumber cahaya. Nah, yang di ruang sebelah kanan ini sebagai letak bayangannya nanti. Kalau terjadi bayangan di belakang. Jadi depannya itu yang kiri. Belakangnya yang kanan ini. Yang kanan ini belakangnya. Nah, ini disebut juga lensa konvergen. Konvergen berarti memusat ya. Jadi cahaya yang kita lihat di sini, yang di sebelah kiri ini, dia sejajar dengan sumber utama ini kan. Sejajar. Nah, ini dibiaskan, dibelokkan. Perhatikan yang paling atas ini, dia dibelokkan. Sudut yang lebih besar juga ini pembelokannya. Nah, dia ke F1. Nah, ini juga untuk yang kedua juga sama. Ke F1. Nah, semua sinar-sinar ini, dia dipokuskan ke fokus si F1. Nah, di sini. Nah, maka kalau kalian masih ingat ya, mungkin ada yang pernah gunakan kaca pembesar atau loop. Waktu AC SD mungkin ya. Pernah menggunakan loop untuk membakar kertas gitu ya. Jadi kan kalian buat di bawah terik matahari. Kemudian di bawah, di sini kalian buat di F1. Jadi, sebuah waktu kertas atau yang mudah terbakar ya. Atau jerami seperti itu. Nah, di sini akan terjadi terpusatkan, sehingga energi panasnya terpusat juga di F1. Nah, bisa terjadi terbakar ya, seperti itu. Karena terlalu tinggi suhunya yang di F1 ini. Sehingga dia lihat, kalau di kimia ada energi aktivasinya itu mungkin tercukupi, sehingga dia bisa ekstradenya. Oke. Nah, tapi kita nggak bahas tentang itunya. Kita mau bahas tentang bagaimana bisa terjadi pembiasanya. Ini seperti di gambar ini. Kemudian saya akan tampilkan lagi. Nah, ini dia. Di sini ada beberapa sinar istimewa yang diharapkan ingat ya, dan juga pahami. Nah, kalau dilihat di sini. Ini ada yang berwarna biru terang ini ya, peki. Ini adalah bendanya. Oke, ini benda. Kemudian di sini ada F1. F1 ini titik fokus di sebelah kiri. Ini ada F2 untuk yang sebelah kanan. Nah, jadi begini. Untuk yang nomor 1 ini sini. Ini sinar 1 yang warna violet ini. Nah, jadi jika ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Ini kan dia, di sumbu utama yang ini ya, yang paling panjang ini, yang warna hitam ini. Sumbu utama namanya yang bawah, yang di tengah-tengah ini. Di sumbu utama. Jadi jika ada sinar datang sejajar dengan sumbu utama, dia akan dibiaskan atau dibelokkan menuju ke, apa ini, melewati titik fokus yang di sebelah belakang atau sebelah kanannya. Perhatikan di sini. Nah, yang warna violet. Kemudian yang nomor 2 ini, warna hijau. Nah, di sini jika ada sinar datang yang melalui titik pusat si lensa, dia akan diteruskan. Jadi, tidak dibelokkan, dia diteruskan aja. Kalau melewati titik pusat si lensanya. Nah, kemudian yang ketiga. Jika ada sinar datang sejajar dengan, apa ini, melewati titik fokus ya. Jadi ada sinar datang melewati titik fokus R1. Nah, dia akan dibiaskan atau dibelokkan sejajar dengan sumbu utama. Seperti di gambar ini. Ini nomor 3-nya. Nah, ini si PQ. Ini kan sebenarnya panjang ataupun tinggi si benda ya. Tinggi bendanya. Nah, sedangkan di sini ada P aksen, Q aksen adalah tinggi bayangan. Nah, jarak antara lensa, antara lensa ke si P, antara lensa ke objek, itu disebut dengan letak benda ya. Atau simbol yang tadi di rumus itu S. Masih ingat pelajaran di pemantulan pada cermin ya? Nah, S itu adalah jarak benda. Maksudnya jarak dari benda ke lensa di sini. Nah, sedangkan antara lensa dengan P aksen, itu adalah jarak antara bayangan ke lensanya. Kalau dalam simbol di rumusnya kemarin itu kita buat namanya S aksen. Kalau S aksen kan kemarin itu jarak antara bayangan ke cermin. Sekarang S aksen ini adalah jarak antara bayangan ke lensanya. Oke, itu diingat ya. Kita lihat rumusnya juga. Lalu kemudian di sini ada pembiasan pada lensa cekum. Atau divergen ya. Namanya divergen. Ini menyebar ya. Jadi, kalau ada sinar datang seperti ini, yang sebelah kanan, ini sebelah kiri ini. Ini sejajar dengan sumbu utama ya. Jadi sinar datang. Dia akan dibiaskan. Nah, ini perhatikan ya. Menyebar seperti ini dari gambar ini. Seakan-akan berasal dari suatu titik fokus yang sebelah kiri. Nah, coba diperhatikan. Jadi, ini disebut dengan divergen. Menyebar. Nah, ini ada garis-garis ataupun garis-garis sinar istimewanya. Nah, yang pertama di sini jika ada garis sejajar dengan sumbu utama seperti ini. Dia akan dibelokan atau dibiaskan. Nah, seakan-akan berasal dari titik fokus yang sebelah kiri ini. Perhatikan ya. Dia menyebar. Kemudian yang berikutnya, jika ada suatu sinar datang yang menuju ke titik fokus yang ini, menuju F2. Maka, dia akan dibelokan sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang berikutnya, jika ada sinar datang yang melewati titik fokus yang si lensa, maka dia akan diteruskan seperti ini. Teruskan seperti ini saja. Oke. Nah, yang warna hitam ini, ini sebenarnya adalah bendanya, objeknya. Yang warna biru terang ini, ini adalah bayangannya. Nah, ini berarti tegak deh ya. Ini yang ke atas. Ya kan, ini juga ke atas tanah panahnya. Berarti ini sebut tegak. Kalau tegak, ini berarti dia bayangannya maya. Maya. Kalau yang tadi, yang sebelumnya. Nah, yang di sini. Ini kan kita lihat ini arah panahnya ke atas. Sedangkan si aksen yang bayangannya itu dia arahnya ke bawah. Nah, ini di sini disebut dengan berterbalik ya. Jadi sifat bayangnya terbalik. Kalau terbalik, dia itu nyata. Terbalik, nyata. Ini kita sudah bahas di cermin juga. Seharusnya sudah bisa nyambung juga. Nah, di sini ada, Bapak, buatkan rumusnya. Oke, di sini untuk lensa cembung. Nah, ini di gambarnya sudah jelas ya. Nah, di sini ada F. Jadi, besar fokusnya. Nah, di sini ada SO. Biasanya di buku ada yang pakai SO. Itu maksudnya jarak objek ke lensa. Tapi ada juga yang pakainya S aja. Kemudian SI, di sini image, ini bayangan. Jadi, jarak bayangan ke lensa. Tapi di buku-buku lain, ada juga yang buatnya ini S-nya S aksen. Itu maksudnya sama itu, jarak bayangan juga S aksen. Itu SI. Nah, di sini ada objek atau bendanya. Nah, di sini yang di sebelah belakang ini, yang di sebelah kanan ini ada timbul bayangan nyata. Nah, rumus yang kita gunakan untuk menghitung ataupun menentukan si jarak bayangan itu, kita gunakan ini rumusnya sama seperti rumus cermin juga ya. Seper SO, tambah seper SI, sama dengan seper F. Atau karena si R itu adalah 2F, bisa juga kita ganti rumusnya seper SO, tambah seper SI, sama dengan 2 per R. Karena kita sudah tahu R itu adalah 2 kali F. Nah, kemudian untuk menentukan perbesaran, kita gunakan rumus M sama dengan HI per H0, atau bisa juga SI per SO. Nah, tapi diingat di sini kurungnya kurung mutlak. Jadi kalau ada tanda yang negatif, dipositifkan aja. Perbesaran tuh nggak ada yang buatnya negatif 5 gitu, tapi ya 5 aja. Cuman di sini hati-hati untuk S-Action. S-Action itu akan positif kalau dia di belakang lensa. Ini ada buat perjanjian tanda nih yang bawah ini, kalau kalian tampak di situ. Nah, SO. Oke, ini objek ya, ini positif. Jika di depan lensa. Kemudian negatif jika di belakang. Kemudian SI positif jika terletak di belakang lensa. Ini bayangan nyata. Kalau nyata berarti terbalik. Ingat ya, pasangannya nyata terbalik. Kemudian SI akan negatif jika benda terletak. Ini maksudnya bayangan ya. Jika bayangan terletak di depan lensa atau bayangan maya. Maya berarti nanti tegak. Ini diganti ya, benda ini jadikan maksudnya bayangan benda di sini. Bayangan ini lupa. Kemudian F ini akan berdanda positif untuk lensa cembung. F-nya positif lensa cembung yang konvergen tadi. Nah, F bertanda negatif untuk lensa cembung. Jadi kebalikan dari yang cermin yang kemarin. Kalau cermin kan cekung, itu F-nya positif. Cembungnya negatif. Tapi kalau di lensa malah terbalik. F-nya positif untuk lensa cembung. Kemudian F-nya akan bertanda negatif untuk lensa cekung. Itu ya, jangan sampai salah buat tanda. Itu diingat ya. Kemudian masih ingat juga ya, kalau nanti kuat lensa, itu adalah super F. Jadi super F ini sebenarnya adalah kuat lensanya. Tapi F-nya satuannya harus meter. F-nya harus pakai satu meter. Oke, itu tentang ini. Oh, ini ada contoh soal ya. Tapi sebelum masuk ke soal tadi, ini betul-betul kalian harus tahu ya, cara menyelesaiknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Kira-kira. Sebenarnya ini pelajaran kalian waktu SMP sudah ada juga. Sampai kan, sudah masih ingat ya harusnya. Nah, kalau yang cermin itu sudah oke, sudah paham. Saya rasa kalau untuk lensa ini kan jadi mudah ya. Jadi lebih mudah lagi. Nah, kita coba kerjakan ya, soal yang tadi di sini. Ini saya kasih waktu ya, untuk mencobanya. Nah, silakan. Coba dulu. Oke, kita bahas dulu. kita bahas dulu. disini aja. Oke, nampak di layarnya. Jadi, sebuah benda terletak pada disini 10 cm sebagai bendanya berarti SO ya. Jadi SO-nya adalah 10 cm. Fokus lensa. Disini lensanya cembung ya. Kalau lensanya cembung berarti positif ya. Jadi F-nya disini 15 cm. Nah, berapa jarak bayangan ke lensa? Berarti mintanya adalah S-Apsen. Atau SI ya. Kita simulasi SI-nya berapa. Ini kita bisa gunakan rumus yang biasa ya. Kita lihat disini. Disini ada 10 cm ini sebagai SO. jarak objek ke lensa ya. Kemudian disini dikatakan lensanya cembung berarti positif. Dengan fokusnya itu besarnya 15 cm. Berapakah jarak bayangan ke lensa? Berarti ditanya adalah SI-nya ya. Oke, sebenarnya sih bisa kita gunakan rumus jarak tadi. saya bisa buat disini. Seper SO tambah seper SI ini sama dengan seper F. Nah, SO-nya tadi seper 10. Ini kita buat 10. Ditambah seper SI sama dengan seper 15. Jadi, seper SI sama dengan seper 15 dikurang seper 10. Nah, ini harus samakan penyebutnya ini. Berarti ke 30 ya. 15 sama 10 bisa sama-sama 30. Kita kali berapa supaya 30 15-nya? Kita kali 2 ya. Maka yang harus juga kali 2. Sedangkan yang 10 ini harus kali 3. sehingga dapatlah seper SI sama dengan minus 1 per 30. Kalau kita kali silang SI-nya sama dengan minus 30 cm. Nah, tanda negatif menyatakan bayangannya bersifat apa sifatnya maya ya. Jadi, kalau negatif berarti dia maya. Maya berarti tertegak. Kemudian letakannya di depan lensa. Jadi, juga di depan. jadi sifatnya. Ini tidak ditanya ya. Cuma 30 aja jawabannya kalau yang ini. Karena minta jarak bayangan ke lensa. Terus 30. Tapi kalau diminta sifatnya dia maya. Kemudian tertegak. Nah, kalau untuk diperbesar atau diperkecilnya kita gunakan M-nya. M-nya itu apa? S aksen per S. Nah, S aksen-nya itu tadi 30 per S-nya 10. Nah, berarti diperbesar ya sebanyak 3 3 kali perbesarannya. Jadi, sifatnya diperbesar. Nah, kemudian maya dan tegak di depan lensa. Nah, ini kalau mau lengkapnya. Tapi kalau di soal hanya diminta berapa jarak bayangan lensa, ya cukup hanya jawabannya 30 cm. tapi tergantung sama soal. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Oke. Nampak di situ ya. Sebuah benda setinggi 1 cm. Di sini dia setinggi 1 cm. berada di depan lensa cekung dengan fokusnya 2 cm. Jika jarak benda 4 cm. Jadi, maksudnya ini jarak benda ke lensa 4 cm. Tentukanlah jarak bayangan. Kemudian perdesaran bayangan, tinggi bayangan, sifat bayangan. Nah, lukiskan jalannya sinar. Nah, jalan sinar itu kita melukis sinar-sinar isimewa yang tadi sebelumnya. Oke, coba kita selesaikan yang pertama jarak bayangan. Berarti SO. SO itu objek, SI image bayangan. Jadi, kita lihat di sini seper S ya. Sepert SO lah ya. Kita buat tambah seper SI sama dengan seper F-nya. Nah, ini lensanya masih cekung. Berarti kalau tadi kan lensa jembok. Sekarang lensa cekung, maka fokusnya itu nanti bertanda negatif. Kalau untuk lensa cekung ya. Berarti ini 1 per SO-nya 4 ya. Ditambah 1 per SI-nya kita mau cari. Sama dengan 1 per. Nah, di sini minus 2 ya F-nya. Nah, karena bentuknya, apa, lensanya cekung. Itu diingat ya. Ini kada-kada ada lensa cekungnya. Oke, kita lanjut ya. Ini seper SI sama dengan min 1 per 2 dikurang seper 4. Berarti sama akan penyebutnya sama-sama per 4, berarti min 2 per 4 dikurang seper 4. Sehingga dapat seper SI sama dengan minus 3 per 4 atau SI-nya adalah minus 4 per 3 atau 1 per 3 cm. Jadi min 4 per 3 cm. Itu untuk letak si bayangan. Kemudian, kalau dikatakan tinggi bayangannya, kita gunakan lagi untuk cari perbesar. M di sini adalah H aksen per H. Ini sama dengan atau biar sama ini saya buat image, ini object. Ini S image per S object. Tinggi bayangan per tinggi benda tadi 1. Di sini 1 per 3 per 4. Kita buat ke ini aja. 4 per 3 dibagi dengan secara benda 4 berarti diperkecil ini. Jadi HI sama dengan 4 per 12 atau 1 per 3. Jadi yang awalnya dia 1 cm jadi 1 per 3 cm. Nah tadi kalau tidak minta sifatnya sifatnya kan S aksennya negatif. berarti sifatnya itu adalah maya kemudian tegak kemudian negatif berarti di depan di depan lensa. Seperti itu. Ya Bapak harap sudah bisa dipahami. Nah kalau diminta lukisannya gimana? Ya kita lukis seperti biasa. ini kemudian seperti ini. Ini kita buat. Saya pakai roll ya. Supaya pas di F1 F2 nya. Nah F nya dikatakan tadi fokusnya 2. Jadah bendanya 1 berarti 2. Jadah bendanya 4 cm. Kiri-kiri disini. Ini bendanya Kita buat di sejar sembuh taman. Ini saya akan lakukan berasal dari sini. Kemudian kita buat lagi yang berikutnya. Yang melewati pusat kelengkungan ini lurus saja. Nah berarti ini bayangannya. Yang kecil itu. Dia diperkecil. Ini H O yang ini H I. Oke. Seperti itu. Nah nanti ada soal-soal yang mungkin beberapa akan upload di psikologi ya. Nanti coba dikerjakan juga. Nah sampai sini ada yang mau tanyakan. Berkasih waktu untuk bertanya. Ada yang kira-kira. Ini gampang nanti buat yang bagus ya. Kalau gampang ini saya tadi susah mesti monitor. Nah ada lagi sih sebenarnya seperti ini tinggi bayangan. Tapi waktunya enggak cukup. Lagian ini kan gampang kalian pasti bisa. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Oke satu lagi lagi kita coba yang ini. Sebuah benda dengan tingginya ini berarti tinggi benda terletak 12 cm di depan lensa cebung ya. Ingat lensa cebung. Kita fokusnya 8. Hitung tinggi bayangan. Jadi kita gunakan langsung aja ke rumus jaraknya tadi. 1 per S po tambah 1 per si sama dengan 1 per f. Nah si so-nya berapa itu bendanya? 12 di 12 tambah 1 per si sama dengan 1 per f. f-nya 8 ya positif. Berarti 1 per si sama dengan 1 per 8 dikurang 1 per 12. Berarti ke 24 berarti ya. Ini 24 bagi 8 3. kurang ini 24 bagi 12 2 ya. Berarti 1 per 24 itu si maka si-nya dapat adalah 24 cm. Nah kalau diminta hitung tinggi bayangan kita gunakan rumus M. M ini rumusnya HI per HO sama dengan si per SO. Nah HI berapa HO-nya tadi 3 ya. 3 sama dengan 24 per jaraknya 12. Berarti tinggi bayangannya adalah 6 cm. Berarti diperbesar ya. Jadi kalau misalkan ditayak sifatnya di sini kita perhatikan ini positif. Berarti sifatnya bayangan akannya nyata kemudian terbalik. Terbalik kemudian juga diperbesar. Kalau letaknya berarti di belakang di belakang lensa. Ya seperti itu. Ya semoga bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah ingat walaupun ini kelihatan mudah tapi harus diulang. Oke Bapak Rasa cukup sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. kita lanjut esok ya. Besok kita akan bahas mengenai matri selanjutnya itu kita lihat manfaatnya. Jadi lensa ini dimanfaatkan pada untuk membantu Rabun Jauh Rabun Dekat juga. Jadi ada tentang Rabun Jauh dan Rabun Dekatnya. MIOP dan Hiper Metropi. Itu akan kita bahas pertemuan besok. Oke baiklah sekian dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.